Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian Jika kita merenungkan bahwa hidup ini adalah pertandingan Bahwa kita punya musuh, musuh yang harus dikalahkan Kita harus tahu bahwa manusia jatuh ke dalam dosa Tidak bisa menyalahkan siapa-siapa Kecuali dirinya sendiri Itulah sebabnya Sebenarnya musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri Sebab setan tidak berhak untuk memaksa manusia menjadi jahat Demikian juga Tuhan tidak memaksa agar manusia hidup baik Hidup sesuai kehendak Tuhan Semuanya karena keputusan manusia itu Jika seseorang panas hatinya Sakit hati Dan ia ingin membalas dendam Kepada yang menyakiti hatinya Inilah awal mula dari Kesalahan terbesar yang dibuat oleh manusia Dengan kepahitan dan sakit hatinya itu Ia akan diseret oleh hawa nafsunya Untuk mencelakakan orang yang menyakitinya Ini sangat berbahaya Makanya musuh terbesar sebenarnya adalah Diri sendiri Sebab kalau diri sendiri taat Tekun Sampai mati Maka Godaan iblis atau godaan dunia ini Tidak akan efektif Bagi dirinya Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata Jika seseorang tidak melepaskan segala miliknya Tak dapat jadi muridku Itu dia Jadi maksudnya adalah Hal yang paling sulit Untuk dikalahkan adalah Diri kita sendiri Yang masih memiliki keinginan daging Yang masih gampang digoda Yang terlalu sensitif Gampang sakit hati Yang dendam Sehingga Respon berikutnya Karena hati yang Pahit sakit hati dan sebagainya Panas hati Maka responnya Itulah yang membawa Kepada Kejatuhan ke dalam dosa Berbuat Hal yang jahat di mata Tuhan Jadi kita harus ingat Musuh terbesar kita itu Diri sendiri Dan tidak ada orang lain yang bisa Mengarahkan kita Kecuali kita yang mau dipimpin oleh roh kudus Barulah akan diarahkan oleh roh kudus Demikian saudara Jadi musuh terbesar adalah Diri sendiri Kita harus menguasai diri sendiri Untuk ditaklukkan di bawah kaki Tuhan Untuk hidup hanya melakukan kehendaknya Mari kita renungkan kebenaran ini Agar kita tidak terjerat oleh diri sendiri Sebab diri sendiri itu licik Ia bisa membohongi diri sendiri Bahwa dirinya benar Meskipun sebenarnya salah Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian Selamat beranjak tidur malam Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin